Anggota Pusat Kajian Permasyarakatan Politeknik Ilmu Permasyarakatan Poltekib, Reza Indragiri Amril, mengungkapkan pencabutan perlindungan terhadap terpidana, barada Richard Eliezer oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK, sudah tepat. Reza menganggap Richard bukanlah polisi ideal dan belum layak untuk menjadi sosok penegak hukum yang menginspirasi. Saya pribadi bahkan tidak melihat Re sebagai polisi ideal. Belum ada prestasinya. Dia belum layak menjadi sosok penegak hukum yang menginspirasi. Sebaliknya, Re adalah potret anggota kepolisian yang lemah dan berperilaku salah, ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Tribunews.com, Sabtu-Tanggal 11 Maret tahun 2023. Sehingga, Reza pun mempertanyakan tampilnya Richard menjadi narasumber sekaligus narapidana di program Rosi Kompas TV. Jadi apa yang Re bayangkan ingin dia capai dengan muncul di media selagi masih berstatus narapidana? Apa pula yang pantas dia bagikan kepada pemirsa? Kata Reza. Melihat peristiwa ini, Reza lantas membandingkan Richard dengan mantan anggota polisi, Norman Kamaru yang memutuskan keluar dari korps Bayangkara setelah viral karena membuat cover lagu asal India berjudul Chaya Chaya. Reza mengungkapkan, Norman Kamaru masih lebih baik daripada Richard lantaran setelah keluar dari polri masih dapat menghibur halayak luas. Bandingkan dengan Norman Kamaru. Walau kemudian mengambil jalan hidup yang keliru dengan keluar dari polri, Norman masih sempat membagikan kegembiraan ke orang banyak, ucap Reza. Selanjutnya, Reza pun meminta agar Richard dapat memposisikan dirinya sebagai narapidana pembunuhan dan bukannya selebritas atau polisi pahlawan. Sehingga, dirinya meminta agar orang-orang di sekitar Richard terus mengingatkan sampai masa penahanan telah selesai. Bahkan di sepanjang kariernya, Reza harus selalu berpikir tentang bagaimana membayar kerugian yang telah masyarakat tanggung akibat memiliki aparat kepolisian yang ironisnya sekaligus pernah berstatus sebagai narapidana. Lanjutnya, Terima kasih telah menonton!